Sebagai gamer, tentu headset adalah salah satu gaming gear yang penting. Selain bikin kita gak dimarahin emak karena berisik dari speaker ketika nge-game, kita juga bisa denger suara game secara detail dan jelas. Pertanyaannya, apakah headset gamen Shadow bisa memenuhi kebutuhan para gamer? Mulai dari kenyamanan, headset ini menggunakan suspension headband sehingga tidak menekan di kepala. Clamping pun pas dan nyaman digunakan dalam jangka panjang. Earcup gamen Shadow memiliki tingkat ketebalan serta kempukan yang pas. Cuma agak gerah aja kalau dipakai lama. Isolasi suara kurang baik. Suara sekitar masih bocor ke dalam dan itu fatal karena mungkin banyak dari kalian yang berniat pakai headset ini diwarnet. Material yang digunakan solid dan gak berasa kopong, tapi tetap ringan di kepala. Pakai headset ini bener-bener enjoy deh, nyaman serta ringan. Masalah desain aku suka banget. Walau terasa aura gaming, tapi gak norak. Didominasi warna hitam di seluruh bodi dengan sedikit aksen merah. Pada housing, terdapat logo gamen serta RGB yang mengitari housing. RGB-nya cakep, smooth, dan enak dilihat. Untuk setting, kalian bisa tekan tombol berlogo LED di sebelah kanan headset. Terdapat 9 mode menarik. Jika ingin mematikan, kalian tekan lalu tahan tombol tadi. Gaman Shadow hanya memiliki 2 tipe koneksi, yaitu Bluetooth 5.1 serta wired. Sayang banget gak ada wireless 2.4 GHz, karena latensi Bluetooth lebih lambat. Otomatis untuk game-game kompetitif bakal jadi masalah, kecuali kalian cuma casual gamer. Walau dengan Bluetooth, device yang support jadi lebih luas. Tapi aku prefer wireless menggunakan dongle. Koneksi Bluetooth sih lancar sebenarnya. Jarak pun jauh, bahkan ketika aku bawa ke kamar mandi masih aman. Padahal banyak obstacle seperti tembok, pintu, dan lain-lain. Untuk menyalakan atau mematikan headset, kalian perlu menekan dan tahan switch on-off selama 2-3 detik. Lalu untuk charging, terdapat port type C dengan kapasitas baterai cukup besar, yaitu 1000 mAh. Dipake 15 jam lebih masih sisa kalau LED mati. Di sisi kiri terdapat tombol mute-unmute mic, switch, pause, or play, next, previous, dan volume control, serta lubang jack microphone. Detachable microphone-nya fleksibel, sehingga bisa disesuaikan. Diberikan juga pop filter guna mengurangi suara popping. Kualitas suara yang dihasilkan pun kurang oke, kayak pecah-pecah gitu. Suaranya juga terkesan mendem. Daripada penasaran, langsung saja kita dengarkan. Ini adalah suara yang dihasilkan dari detachable microphone gaming shadow. Aku rekodnya pada malam hari, jadi tidak ada suara motor atau suara sekitar. Tapi aku yakin untuk penggunaan di warnet pun masih aman. Tapi sebagai headset gaming, tentu yang perlu dinilai kualitas suara kan. Seperti biasa, suaranya mendem, kuantitas bass berlebih hingga menutupi semua sektor. Bass-nya juga kurang terkontrol. Pukulan atau hentakan bass nggak terasa. Untuk mute, vokal wanita berasa sengau dan mundur. Tapi vokal pria sudah oke, serta enerjik. Detail dan clarity so-so lah. Instrumen terdengar cukup jelas walau masih tertutup bass dan tidak natural. Separasi lumayan, nggak sebagus itu cuma suaranya udah nggak ngumpul di tengah. Terakhir untuk sound stats terasa kurang megah. Buat nge-game sih oke aja. Kalau mau kualitas lebih baik, aku saranin pake mode wired deh. Asli, berasa banget perbedaannya. Bass lebih rapi, detail lebih jernih, vokal jadi maju, separasi pun cakep. Overall, headset ini punya beberapa kelebihan seperti kenyamanan, desain cakep, serta ringan. Masalah suara dan koneksi bisa selesai dengan satu cara, yaitu pake mode wired. Kalau ditanya worth it atau enggak, dengan harga Rp 349.000, free mousepad jelas mantep sih. Suara juga oke kalau mode wired. Toh di harga segini, kebanyakan headset memang tidak memiliki fitur bluetooth. Anggap saja bluetooth sebagai fitur bonus. Jadi kalau tertarik, bisa langsung cek marketplace gamen. Seperti biasa, sekian dariku. Terima kasih.